Halo Traders, Misa Sia Fibisius, jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Setelah mengalami kenaikan ke arah 77 USD di sekitar 76,88 USD, harga minyak mentah WTI di bursa NYMEX pada jam peragaan sesi Amerika Sekretari Rabu terkoreksi kembali ke sekitar 75,93 USD per barrel. Harga minyak mentah diperkirakan akan meneruskan kenaikannya dengan tekanan inflasi di perekonomian Amerika Sekret mulai melemah. Namun setelah terjadi penurunan yang signifikan di dalam Consumer Price Index Amerika di bulan Juni dan melemahnya kondisi pasar tenaga kerja, permintaan retail telah terpukul disebabkan semakin tingginya tingkat bunga dari Federal Reserve Amerika Serikat. Sementara itu, pemulihan ekonomi di perekonomian Cina telah goyah dengan munculnya angka GDP kuartal kedua yang lemah. Hal ini telah memaksa para investor institusi untuk memangkas perkiraan GDP tahunan mereka dan mensyaratkan lebih banyak stimulus. Support terdekat menunggu di 74,39 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 73,07 USD dan kemudian 72,32 USD Resisten yang tertekat menunggu di 76,45 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 77,20 USD dan kemudian 78,52 USD Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Fibis